Intro Saat ini kuliner malam di Jakarta sudah banyak yang bisa dijumpai. Masing-masing tempat makan mempunyai keunikan yang menjadi daya tarik tersendiri. Kali ini tim undercover menugaskan detektif rasa omay Farida Nurhan untuk menelusuri kuliner malam Jakarta yang sedang viral karena pemilik warungnya cantik seperti model. Wah dimana tuh? Undercover ini idenya siapa sih ngonten disini? Lain kali gak mau ya kalau yang punya cantik-cantik gini. Duh omay kalau lagi lapar mulutnya bertanduk ya pemirsa. Tapi tenang aja omay cantiknya omay tetap gak ada duanya kalau udah di undercover. Halo kamu kenapa cantik banget? Aku duduk aja dulu. Eh iya duduk dulu. Berdiri kamu tinggi, berdiri dulu. La ilaha Allah mamadah rasulullah. Gak mau ya undercover kayak gini-gini. Next time aku yang cantik. Oh iya. Warung Bujas ini viral karena salah satu pemiliknya yang bernama Jessica Claudia ini adalah mantan model. Gak hanya itu, selain pemiliknya yang cantik, makanan disini juga murah meriah dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Tuh kan pemirsa, warungnya gak pernah sepi dari pengunjung. Oh ini puternya baru buka sudah viral karena karun-karunnya kamu cantik ya? Enggak lah. Enggak soalnya. Kami bukan model ya? Mantan-mantan model. Walaupun warungnya selalu ramai, Bujas setiap hari terjun langsung loh untuk memastikan pesanan pelanggannya. Saya tahu satu arminral, satu minjam empat. Ayo omay, bisa gak mengikuti gaya ibujas kalau lagi kerja? Minjam emang tiga, minjam emang tiga, meja 18 cepetan, cepetan. Itu jangan ngakak-ngakak aja itu, merupanya nanti dulu. Eh jangan galak-galak, nanti ketabur. Pemirsa, warung Bujas merupakan tempat makan ala Warkop yang memiliki menu mie nyemek sebagai andalannya. Mie nyemek ini laku keras setiap harinya karena bisa membuat ratusan porsi mie nyemek yang dipesan oleh pelanggannya. Mie yang dibuat dari mie instan goreng ini diracik dengan bumbu rahasia yang diberi air, lalu dicampur dengan telur agar mie terlihat kental, tidak berkuah ataupun kering. Mie nyemek juga memiliki aroma yang sangat mengugah selera. Paling enak sih dinikmati selagi panas-panasnya. Lama-lama, aku teriak-teriak ya panggil Jess-nya ya. Jess, ayo Jess. Ini anak ya, lugu banget. Padahal cantik, pinter, tapi dibentak-bentai. Ayy, Jess. Aduh, ayo sayang. Kamu makan juga ya. Oke. Nah, ini yang namanya mie nyemek itu. Ini kita ada sambal bawang, mie campel rauter. Oh gitu. Alas aja ya, Jess ya. Iya, iya, iya. Ini namanya mie nyemek. Harganya Rp 20.000. Dan di sini itu menjual mie instan set dari harga Rp 10.000 sampai dengan Rp 25.000. Itu sudah komplik, kepek. Mulai dari keju, terus ada telur, sampai ada potet. Bener kan? Iya, betul. Binter aku kan? Bener kan? Hebat loh, apa aku? Wah, pemirsa, sudah ada yang enggak tahan nih pengen makan mie nyemek. Matangnya pas ya. Enggak terlebihannya. Semuanya rupanya rupanya rupin. Ini kayak makan mie nyemek. Ini mah di Jawa Tengah, yang ada Tundaris. Smoky-smoky. Eh, pinter ya. Ruka-rauka aja, waman aja. Oh ya, sama. Ini kan sebenarnya kalau misalnya minta pedas itu kan pakai cabai rawit kita kasihnya. Cuma belakangan ini aku baru cobain kalau mie nyemek pakai sambal bawang aku. Ini ternyata, wow. Oh gitu? Iya. Ntar aku cobain ya. Iya, boleh. Ayo kita makan bareng-bareng yuk. Ayo. Nah, itu porsi Jais, ini porsi Omae. Itu enak. Enak. Telurnya kerasa ya. Rasa dari bubur instannya itu, gurih-gurihnya, micin-micinnya itu. Rasa tapi ada rempah-rempah lainnya ya. Tapi rasa mie instannya masih berasa. Iya, tadi aku kan bilang, Jais. Micin-micinnya dari mie instannya. Jais, Jais. Oke, kita coba ya. Dalam ini, bawang sambal bawangnya. Itu harus di awur-awur ya. Kamu ngerti di awur-awur enggak? Iya, iya. Itu bahasa legend. Dicampur-campur. Nah, ini mantap ya. Cara masaknya itu sudah kayak profesional ya. Gila-gila dulu, mie instannya. Yang botong gitu loh, Re. Masih yang benar-benar itu ya. Setengah-setengah matangan kayak gitu ya. Iya, iya. Ini adalah mie nyemuk yang menurut omey go to next level. Karena sudah datang dengan kerupuk-kerupuknya. Terus dikasih bawang goreng juga ya. Terus mie itunya, telurnya itu enggak pelit ya? Iya dong. Telurnya tuh liatin. Wiss. Benar-benar menyelimuti mie-nya ini. Keren ya? Jadi creamy gitu. Iya. Ini pemirsa undercover biar tambah melotot di rumah nontonnya. Kamu kalau makan jangan kemayu gitu dong, Jais. Tiruin omey. Tiruin omey. Oke-okey. Iya, iya. Masuk kayak. Oke-okey. Oke-okey. Nih. Oh, love. Sekarang keluarkan passwordnya. Awor-awor. Awor-awor. Itu baru punya. Terus, yang untuk pomejaan pomejaan. Satu, dua, tiga. Setelah ini undercover masih akan mengungkap sejumlah kebenaran dari berbagai fenomena yang viral di sekitar kita dalam hoax dan fakta. Tetap di undercover. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.